Sebelumnya, Saudara, pada hari pertama penerapan pembatasan kegiatan masyarakat, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang melakukan pemantauan di jalanan dan di pabrik-pabrik yang masih berproduksi. Pembatasan kegiatan masyarakat atau PKM di Kota Semarang resmi diperlakukan mulai hari sedia. Untuk memantau jalannya kebijakan untuk menghadang COVID-19 ini, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang langsung terjun ke lapangan. Pantauan dilakukan dengan mendatangi petugas di pos pantau perbatasan Kota Semarang dengan kendal. Setiap kendaraan yang akan masuk ke wilayah Kota Semarang dicek satu per satu. Jika ditemukan ada pembudik yang berasal dari zona merah, petugas akan langsung menolak masuk ke Kota Semarang dan meminta untuk kembali ke tempat asal, kecuali jika untuk kepentingan yang mendesak. Selain memantau di perbatasan Hedi dan Ita juga melakukan pantauan di pabrik-pabrik yang masih berproduksi. Pembatasnya adalah pembudik yang kemudian punya aktivitas di Semarang, sepanjang itu sangat urgen diperbolehkan dengan pembatasan-pembatasan sesuai SOB kesehatan. Nah ini penekanannya seperti di situ. Lalu kenapa kita masuk pabrik? Karena menurut saya potensi kerumunan massa ini salah satunya dari pabrik. Mereka punya ratusan bahkan ribuan pekerja yang ini harus saya sampaikan kepada para pemilik dan pengeluhannya untuk bisa memaknai PKM ini dengan baik. Kami sudah mau lho mendengarkan aspirasi mereka supaya nggak PSBB, tapi mereka tolong juga bisa mengawal Kota Semarang ini supaya buru-buru pabrik ini tidak menjadi media penyebaran COVID-19. Meski pabrik masih diperbolehkan untuk beroperasi, namun wali kota mengingatkan agar perusahaan menerapkan standar operasional prosedur untuk keselamatan bersama agar terhindar dari wabah virus corona. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah